Apa hukumnya bom bunuh diri seperti di Palestine? Namanya juga bom bunuh diri ya bunuh diri. Tidak ada bom syahid seperti juga terjadi di Indonesia. Kesian kalau itu dilakukan oleh sebagian pemuda muslim. Jahil bodoh. Disebabkan ajaran-ajaran yang sesaktin. Yang perlu diberi pengarahan. Perlu diajarkan. Terlarang kita bunuh diri dalam keadaan apa saja. Tujuan apa saja? Tidak boleh. Bunuh diri tetap bunuh diri. Jangan kamu bunuh diri-diri kamu. Hatta dalam medan perang jihad. Misalnya kaum muslim perang jihad melawan orang-orang Kabirin. Kemudian dia pasang bom di badan di sini. Kemudian dia terjunkan dirinya ke tempat musuh. Dia bunuh diri. Terlarang. Tidak boleh. Itu yang sesungguhnya jihad. Apalagi ini yang bukan jihad tapi kerusakan. Dia sudah bunuh diri. Satu. Salahan besar. Dan nanti akan diazab. Diazab. Orang-orang yang bunuh diri itu kata Nabi SAW. Diazab sesuai dengan cara apa dia bunuh diri. Sebagaimana terangkan di hadis. Hadis sahih. Makhli dan muslim terlarang. Bunuh diri tidak boleh. Karena apa? Karena yang mati siapa duluan? Dia duluan. Berbeda kalau jihad perang oleh orang-orang Kabirin. Dia pegang senjata. Dia serang ke tempat musuh. Dan dia ditembak oleh musuh. Dia mati. Itu syahid. Itu kalau yang jihad sebenarnya. Oleh karena itu tidak ada fatwa ulama boleh bom. Bunuh diri. Itu di Palestine. Orang-orang bodoh yang mengerjakan. Tidak ada fatwa ulama. Tidak ada ulama menghancurkannya. Dia pasang bom. Dia bunuh. Dia bom. Yahudi mati. Satu. Dua. Pada hari itu juga. Orang Yahudi memberondong orang-orang Palestine. Seratus. Dua ratus orang mati. Bodoh. Bahkan orang Palestine sendiri pernah bilang jalan. Karena sebentar orang Yahudi akan habisi kita. Lihat. Bukan hanya laki-laki. Kaum wanita pasang bom. Cemburkan diri mati. Siapa yang fatwakan orang-orang sesat. Lalu masuklah musuh-musuh Islam. Yang menyamar dari kaum muslimin. Memanas-manasi. Berpakaian dengan pakaian Islam. Berbahasa dengan bahasa Islam. Masuk mereka. Masuk musuh-musuh Islam. Dari Yahud dan lain-lain. Orang-orang tidak dikenal. Merusak Islam. Dan anak-anak muda yang bodoh ini tidak tahu. Dia diajarkan begini. Begini. Dan selesai. Lataqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri diri kamu. Tidak boleh. Terlarang. Entah dari mana fatwa ini. Tapi yang jelas. Tidak ada fatwa ulama. Karena nas'al Quran melarang. Nas'adis melarang. Itu kalau jihad. Jihad betul-betul. Terlarang. Tetap terlarang. Tidak boleh. Bagaimana kalau yang bukan jihad seperti sekarang ini. Ada bom di Jordan. Di Saudi Arabia. Di Indonesia ini. Bukan jihad. Fasad dan filaur. Membuat kerusakan di muka bumi. Membunuh tanpa hak. Jadi saya sudah bacakan hadisnya. Itu orang kapir yang mati. Bagaimana kalau yang mati kaum muslimin. Dan bukan hanya menumpahkan darah. Merusak harta. Mengganggu keamanan. Orang jadi tidak tenang. Orang jadi saling curiga. Karena orang curiga sama kaum muslimin. Sini sebentar. Oh teroris nih. Saudara keluar negeri curigain. Lihat. Dikecilkan kaum muslimin Indonesia ini. Kecil. Hina. Saya sering keluar. Sering dipelatotin orang-orang. Sering diperiksa. Kenapa? Kesalahan dalam beragama. Fatal. Merusak semuanya. Merusak semuanya. Nanti pengajian talim. Dicurigain. Semua orang curiga. Curiga. Orang yang kuat. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Wah ini seperti kaum. Mereka yang masih tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini fatwa yang sesat dan menyesatkan. Tidak ada dalam Islam membunuh diri. Bom syahid. Mereka melakukan bom syahid kalau tidak salah. Bom syahid. Ada bom syahid. Yang syahid itu perang. Jihad betul-betul. Dengan surut yang memenuhi persyaratannya. Di bawah pimpinan imam. Dalam haram-haram kafirin. Jihad perang. Menyerang musuh. Mati. Tembak. Atau beri dia di bom. Syahid. InsyaAllah ta'ala. Pasang bom di badan. Lalu masuk ke benteng musuh. Empat musuh. Pencet. Tarik. Beledak. Dia dulu yang hancur. Bunuh diri. Antum pernah baca hadis. Ismail Bukhari. Pada zaman Rasulullah SAW. Ketika seorang sedang perang. Dan dia hebat sekali perangnya. Banyak musuh yang mati oleh dia. Lalu kata Nabi SAW. Dia katakan. Dia termasuk dari penghuni neraka. Diselidiki oleh sahabat. Ternyata dia terluka parah. Lalu dia bunuh diri. Itu jihad bersama Nabi SAW. Itu jihad. Bunuh diri. Naur.